Selasa 15 Oktober 2024, Presiden Jokowi Dodo menyatakan pentingnya menghargai setiap keputusan terkait pemilihan menteri dalam kabinet. Dan pemilihan sekitar 15 hingga 16 menteri yang ditunjuk oleh Prabowo Subianto dianggap sebagai langkah yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Jokowi menjelaskan bahwa proses seleksi melibatkan pengalaman Prabowo dalam berinteraksi dengan para menteri yang memberikan wawasan penting dalam menentukan susunan kabinet. Presiden juga menyoroti tim ekonomi yang ada sekarang memiliki fokus besar pada keberlanjutan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif. Dalam menjalankan program-program pemerintah, dengan menekankan keberlanjutan, Jokowi berharap tim tersebut dapat mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jokowi juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung kinerja kabinet demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kita semuanya menghargai mengenai kurang lebih berapa 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto. Itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama lima tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang. Ya itu yang namanya keberlanjutan ya itu. Indonesia mengutuk keras serangan Israel baik ke Gaza, baik ke Libanon, dan yang terakhir ke Unifil di Libanon. Mengutuk keras, nggak boleh itu yang namanya pasukan perdamian kok, ikut-ikutan diserang. Ada yang luka lagi. Tanyakan ke Pak Prabowo, ditanyakan ke Pak Prabowo. Capim KPK sudah saya tanda tangan nih, kemarin sore. Bila saya tanda tangan nih, calon-calonnya baik, calon untuk capimnya maupun untuk dewasnya. Karena kita dibatasi oleh waktu. Pak buyers kami untuk beruas wake, Pak. Hmm? 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 Terima kasih.